PDAM Bandar Masih Kini resmi berubah menjadi perusahaan perseroan daerah Perseroda Hal ini seiring dengan disahkannya rancangan peraturan daerah Raperda Terkait dengan Perseroda menjadi peraturan daerah Perda Oleh DPRD Banjarmasin melalui rapat paripurna kamis siang 24 Maret kemarin Direktur PDAM Bandar Masih Yuda Ahmadi Usai penetapan menyampaikan pihaknya akan segera menyusun ADART Kemudian melaporkannya ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia PDAM Bandar Masih menjadi PDAM Bandar Masih Kementerian Hukum dan Perseroda Nah mungkin sepas kayak ini ya ada hal yang harus kami persiapkan Pertama mungkin nanti kami akan menyusun anggaran dasar dan anggaran dua tangga Kemudian melaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM Dan selalu nanti melakukan beberapa perubahan Peraturan yang ada SK Direksi, SK Wali Kota dan sebagainya Sehubungan dengan perubahan itu Nah itulah langkah-langkah yang nanti akan kami persiapkan Lembaga untuk menindak lanjutnya hasil perubahan Sekaligus beberapa perubahan peraturan terkait SK Direksi, SK Wali Kota dan sebagainya Dengan perubahan ini banyak berbagai hal yang harus disesuaikan Murtasya Bancar TV Murtasya Bancar TV